Sebuah meteor yang jatuh ke bumi dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, tergantung pada ukuran, kecepatan, dan komposisinya. Mari kita bayangkan sebuah meteor dengan diameter sekitar 1 km yang menuju ke bumi. Berikut adalah skenario yang mungkin terjadi dan penjelasannya. Sebelum tiba di bumi, meteor besar mungkin sudah terdeteksi oleh teleskop bumi dan ruang angkasa beberapa bulan atau bahkan tahun sebelumnya, peneliti akan melakukan perhitungan orbit untuk mengetahui apakah akan mengenai bumi. Dalam kurun waktu lima bulan, sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021 ada tiga peristiwa suara dentuman keras akibat jatuhnya meteor jatuh ke wilayah Indonesia, yaitu di Tapanuli tengah 1 Agustus 2020. Bali 24 Januari 2021 dan Lampung 28 Januari 2021, lantas bisakah meteor jatuh diprediksi dan diantisipasi? Dalam laman resmi Orbit Science Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, bahwa sampah antariksa secara umum bisa dipantau, sehingga upaya antisipasi bisa dilakukan. Sampah ini bisa berupa bekas roket, serpihan, dan lain-lain. Namun, akurasi perakiraan titik jatuh secara internasional belum bisa dilakukan atau benda dengan kejatuhan yang terkendali. Biasanya sehari sebelum benda jatuh sudah dapat diperkirakan. Misalnya di Indonesia aman dari kejatuhan meteor atau tidak. Termasuk prediksi waktu dan lokasi jatuh, berita dari Orbit Science 8. Hanyalah waktu dan lokasi jatuh hingga ketinggian 120 km saat benda mengalami atmosferik re-entry. Bukan waktu dan lokasi jatuh benda. Sangat sulit memperkirakan kapan dan di mana serpi sensampah atau meteor akan menghantam permukaan bumi ungkap 8. Saat meteor memasuki atmosfer bumi ia akan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi mungkin mencapai puluhan kilometer per detik. Akibat gesekan dengan atmosfer, meteor tersebut akan mulai memanas dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Ini yang kita sering sebut bola api. Jika meteor tidak cukup kuat untuk menahan tekanan dari perjalanan melalui atmosfer, ia bisa meledak di udara sebelum mencapai permukaan. Ini dikenal sebagai ledakan-ledakan atmosferik dan bisa melepaskan energi yang setara dengan ribuan bom atom, tergantung pada ukuran dan kecepatan meteor. Jika meteor bertahan melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi, ia akan menciptakan kawah dampak yang sangat besar. Tinggi dari benturan tersebut akan mengguncang tanah, menciptakan gelombang seismik yang dapat merusak bangunan dan infrastruktur di daerah sekitar. Kecepatan meteoroid yang mencapai atmosfer bumi berkisar 10 sampai 70 km per detik. Kecuali yang sangat besar, mengalami pengurangan kecepatan akibat gesekan dengan atmosfer bumi sehingga mencapai permukaan bumi tanpa menimbulkan guncangan. Tabrakan meteor ukuran besar ke bumi dapat menghasilkan kawah. Selain membentuk kawah yang sangat besar dan dalam, juga terjadi kerusakan parah seperti kepunahan masal. Ada 75% spesies tumbuhan dan hewan di bumi punah, termasuk semua dinosaurus non-unggas. 1. Kawah Manicoagian terbentuk karena hempasan asteroid Kawah tersebut berdiameter 5 km dengan lebar 100 km, namun karena terjadi erosi dan pengendapan sedimen, maka diameternya kini sekitar 72 km. Kawah ini kini menjadi danau yang bernama Manicoagian. Area luas danau sekitar 1.942 km persegi. 2. Kawah Meteor Canyon di Ablo di Gurun Arizona Utara Kawah ini terletak pada ketinggian 2 km di atas permukaan laut, berdiameter 1200 meter, dengan kedalaman 170 meter. 3. Kawah Freddiford di Afrika Selatan Kawah tertua ini merupakan yang terbesar di muka bumi. Meteor ini lebih besar dari Gunung Teibel, Afrika Amerika Selatan. Meteor tersebut menghantam bumi sejak 2,02 miliar tahun yang lalu. 4. Kawah Cik Suluk menjadi salah satu bekas hantaman meteor terbesar di semenanjung Yukatan. Meksiko, kawahnya berdiameter 150 km dengan kedalaman sekitar 10 sampai 30 km. Meteor itu jatuh ke bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Selain membentuk kawah yang sangat besar dan dalam juga terjadi kerusakan parah seperti kepunahan masal. Menyebabkan kepunahan kapur terziar yang memusnahkan semua dinosaurus. Jika meteor jatuh ke dalam lautan, ia dapat menciptakan tsunami dengan gelombang setinggi puluhan hingga ratusan meter. Tergantung pada ukuran dan kecepatan meteor, tsunami sendiri terjadi akibat adanya pergerakan dari dasar laut sehingga membuat air di permukaan menjadi naik. Seandainya kelak benar-benar ada asteroid raksasa yang bergerak menuju bumi, para ahli sudah tahu betul apa yang semestinya mereka lakukan untuk menyelamatkan planet ini. Dampak lingkungan debu dan material yang terlempar ke atmosfer akibat benturan dapat menutupi langit, menyebabkan penurunan suhu global yang dikenal sebagai musim dingin nuklir, ini bisa berlangsung selama bulan atau tahun, merusak ekosistem dan mempengaruhi pertanian. Dampak meteor yang masuk ke bumi menyebabkan lubang kawah, tergantung seberapa besar meteor tersebut, juga pergeseran seismik, gempa bumi, dampak negatif yang panjang yaitu degradasi seluruh iklim di bumi, bahkan bisa memusnahkan hewan dinosaurus di zaman purba.